Itu mereka gak ada istilah menang hoki Gak ada hebat gitu gak ada ya mas Oh udah jago nih gue ngerti sih Gak ada, itu mereka dikasih menang Kakak sediakan uang berapa Segini nanti saya kasih peralatannya Misalkan kan, kayak paket usaha lah gitu Harus sama nih ya totalnya Sama ya mas ya Itu pertanda bahwa emang bisa diatur Coba 15 kali nih, coba berapa mas 103.9.60 Nah bisa dilihat disini di layar 103.9.60 Halo semuanya, selamat datang kembali Di episode ini, di episode ini Lumayan cukup spesial Karena saat ini kita akan ngomongin Tentang judul Jadi judul itu banyak banget dan sekarang Saat ini kita udah ada Seseorang praktisi IT yang juga Mengerti judul dan kita akan tanya-tanya tentang judul Bersama mas Angga Iya kak Mas Angga terima kasih sudah mau datang kemari Sama-sama Mas identitasnya ditutup aman? Aman Aman bener ya mas Nanti kalau misalnya haus Bisa ya nanti kita cut Iya aman aman Mas tapi kenapa harus ditutup sih? Emang mas punya dapet ancaman Atau dapet apa? Kalau menceritakan hal kayak gini Sebenernya sih Kalau dapet ancaman ya Selama ini belum kak Oh iya Cuma kita menjaga aja ya Karena saya dalam konteks ini Membuka praktik perjudulan Pasti ada yang gak suka gitu kak Pastilah itu kan Entah itu dari kalangan bandarnya Atau siapalah gitu kan Oknum atau apa Tapi berarti selama ini belum ada ya mas ya? Belum ada Alhamdulillah belum ada Tapi gak apa-apa ya mas Berarti kita akan tetap Dengan identitas ini ya Tapi kita panggil mas Angga Aman ya mas? Aman aman Tapi mas sebenarnya kalau di perjudulan Mas itu Apa sebenarnya? Maksudnya orang yang mengerti kah? Pemainkah? Bandar kah? Atau apa? Kalau saya sih background saya sebenarnya Dulu ya Saya tuh hobi dengan IT ya Jadi kita Sekolahnya IT juga gak mas? Enggak Sebenarnya dulu tuh kayak Sering nongkrong-nongkrong di warnet gitu kak Anak warnet ya Anak warnet lah Bocanya warnet gitu kan Jadi Kayak sedikit ngerti lah Nah kesini-kesini Hobi dan Sering ngulik lah Mempelajari gitu ya Ngulik otodidak gitu Di Youtube Sering lihat-lihat Nah Suatu ketika Saya Terjumus lah Saya mantan punggung juga Main berarti ya Main juga Main apa mas? Kalau belum tahu dulu? Ya itu slot juga Slot ya? Yang saya bongkari sekarang ini slot Nah main slot Habis itu Habis banyak Kalah banyak Dari situ lah Saya mulai sadar Dan ingin mencari tahu gitu Ini sistemnya gimana sih Sebenarnya gitu Emang beneran disetting Atau enggak? Sampai kalau berapa mas? Kalau boleh tahu Main judul? Kalau dulu tuh saya hitung-hitung ya Saya main dari 2019 Sampai 2022 Sampai Lama juga ya Itu habis 250-an 250 juta Hanya untuk main judul Sadar enggak mas? Pas ngeluarin itu Sebenarnya sih Enggak sadar juga sih Kayak gimana ya Contoh kecina lah Kita mau beli Baju aja nih Iya Kalau pemain judi ya Ini pasti rata-rata gini nih Mau beli baju nih Misalkan harga 300 Ah mahal Sayang ya Iya sayang Kalau buat depo tuh 500 sejuta Enggak mikir Kenapa bisa gitu sih mas? Maksudnya apakah Emang judul ini Kayak psikologisnya Kita dimainin Sampai kayak gitu Atau emang karena Apa yang menyenangkan Pas mas main Nah Itu ada kaitannya juga sih kak Kayak psikologis ya Itu Dimainin Udah tentu dimainin Karena kan saya mempelajari juga Kayak manajemen mereka gitu kan Kayak Gimana sih cara Memelihara member gitu kan Biar betah di situs Memelihara ya Iya memelihara gitu Biar tetap main kan Nah Dari situ ya Apa namanya Saya sadar Berarti Selama ini kita Apa namanya Dibohongin Dibohongin gitu kan Dengan sistem mereka Dengan pola mereka Ya kita ngikut aja gitu kan Gak sadar Tapi untuk Kebutuhan badan sendiri itu Kayak pelit gitu Malah pelit Malah pelit Kayak gitu sih Tapi emang berarti Mereka tuh banyak manajemennya Mas berarti tau ya Karena udah belajar Mas tau kayak strukturnya Hierarkinya Siapa yang mainin di belakang ngerti Berarti Tau 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 Jadi Ada siapa aja mas Untuk strukturnya itu Jadi mereka tuh Di dalam satu ofis Si kantor judul ini ya Contoh lah Ada kantornya berarti ya Iya Kantornya nyata Atau maksudnya kayak online aja gitu mas Karena kan semuanya Sekarang kan judul Udah online ya mas Ya Itu kan online tuh Untuk pemainnya Tapi untuk yang kerjanya tetap Mereka harus stand by Iya Kantornya Ofis lah sebutnya ya Ofis kantor lah Strukturnya lah Kayak pertama Leader nih Leader tuh jadi Yang mengatur Jobdesk-jobdesk Ah betul Jobdesknya lah gitu Terus di bawahnya itu ada Admin Admin tuh ada Meliputi Ada admin depo withdraw Depo itu kan untuk Nerima duit Dari member tuh Withdraw tuh untuk membayar Kayak Kalau kita kasih menang Misalkan Bayar Terus ada admin Live chat Live chat itu kayak Ngebalesin-ngebalesin itu loh Ada yang ngechat Iya CS CS lah Misalkan Apa bisa yang ditanya mas Biasanya tuh keluhan deposit Bisa tuh gitu tuh Deposit lama Habis itu Ada admin Panel back office Nah ini yang menarik nih Back office itu Yang mengatur Semua sistem Game Si para member ini Si para player Nah itu disitu tuh Tapi apakah si back office nya itu Berarti bandarnya Atau enggak Sebenarnya bandar tuh Orang beda lagi sebenarnya Ya bandar itu bisa dibilang Sebuah Apa ya Individu yang memiliki Bisnis itu Ya disebut bandar gitu kan Cuman kan Mereka satu kesatuan gitu Apa kayak Misalkan Ya perusahaan lah Sebuah manajemen lah ya mas Akhirnya Tapi kenapa mereka bisa Maksudnya seorang bandar tuh Kenapa bisa kaya banget Kan padahal kan Sebenarnya kalau main judul Maksudnya kan ada beberapa orang yang Bisa menang gitu ya mas Bahkan misalnya jackpot misalnya Melebihi berapa yang dia depo Nah tapi kenapa masih ada tetep duitnya si bandar ini Nah ini yang stigma harus diluruskan kak ya Boleh Jadi pemain tuh sebenarnya bukan menang Tapi dikasih menang Bukan menang ya Dikasih menang Dikasih menang sama orang back office tadi ya Ya betul Karena mereka tuh si bandar ini ya Ada skema-skema yang mereka pakai Kayak misalkan untuk memberi kemenangan ya Jadi yang harus kita ingatkan ke masyarakat ini Mereka tuh kalau main judul ya khususnya online ya Itu mereka gak ada istilah menang hoki Gak ada hebat gitu gak ada ya mas Ya gak ada Gak ada Gawi Fortuna katanya Gak ada Itu mereka dikasih menang Dikasih menang Sama bandar Nah mereka tuh ada Memakai skema juga Salah satunya gini Apa itu mas? Skemanya skema arisan Arisan Jadi disilang lah Jadi misalkan Ada yang main di situs A misalkan Sepuluh orang Nah sepuluh orang ini rata semua deponya Seratus ribu Contoh kejadian kan sejuta Nah sembilan orang ini di kalahin aja Untuk menutup kemenangan si yang satu orang nih Jadi sembilan mending satu kan Sembilan kalah satu menang Nah si satu ini menangin aja Lima ratus ribu misalkan kan Bandar masih ada untung Lima ratus ribu yang sisanya Tapi kan dalam kenyataannya Yang depo itu gak rata Semua ratus ribu Enggak Ada yang satu juta Bisa dua juta Bisa tiga juta Bahkan sampai lima juta Ratusan juta ada Ratusan juta ya Untuk main judi aja Tapi maksudnya walaupun mereka kalah Mereka kan tetep datang lagi ya Tetep datang lagi Karena Karena si psikologi itu tadi apa karena Yang ditawarkan emang semenyenangkan itu apa? Jadi gini Kak Untuk Kenapa mereka datang lagi Rata-rata ya Antara dua Dia itu pernah dikasih menang Penasaran Atau enggak dia pengen Balikin kekalahan mereka Itu Dua itu Jadi antara dua itu mereka Alasan mereka untuk main Terus main gitu Apa aja sih mas Yang judul yang paling Paling banyak dimainin di Indonesia Kan slot ada slot ya Ya slot Terus ada apa lagi mas Kalau di Indonesia tuh Paling ramai slot yang pertama ya Paling ramai Slot Yang katanya Zeus Zeus Ya iya Pernah tuh mas Zeus Terus Togel Togel tuh yang nomor tuh Yang tebak-tebak nomor tuh Bener Terus bola 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 tuh yang disebut Biasa parlay lah Ya parlay Udah tiga itu sih Yang paling ramai Tapi berarti tiga-tiganya pun Diatur sistem ya Kalau sebenarnya diatur sistem Semua diatur sistem Dibikin menang oleh sistem tadi ya Betul Berarti misalnya main togel Terus ada Aku denger mas Kayak oh enggak apa-apa Kita ngelihat Kita maininnya di kuburan Gitu Ntar bisa menang gitu Kita dapat Apa lah ya Wangsit Wangsit katanya Untuk dapat nomornya Berarti enggak ya Enggak ada Jadi kalau togel tuh Selindung itu ya Kalau togel tuh Kan setiap permainan tuh Beda apa ya Beda Caranya lah Cara untuk settingnya kan Kalau togel tuh Biasanya mereka Si bandar ini sortir Nomor yang paling sedikit dipasang Itu dikeluarin Itu togel Gitu Makanya Kayak nyari nomornya di Apa namanya Di kuburan Sampai nginep-nginep Sampai krok-krok pohon gitu kan Katanya sampai muncul nomor Apa yang dicari sih sebenarnya kayak gitu Ya katanya nomor itu Kak Cuman ya Padahal enggak ya Padahal enggak Enggak ada Kalau misalnya slot mas Kan dulu katanya bisa depo Berapa ya 500 ribu Kalau sekarang malah makin murah ya mas Kalau sebenarnya sih sekarang masih Eh makin murah ya Kayak minimal depo tuh 10 ribu Kak 10 ribu udah bisa main judi 10 ribu bisa Makanya Slot itu ibaratkan Kalau sekarang ya Makanya saya melakukan ini Akibat keresahan masyarakat gitu ya Jadi Semua umur Semua kalangan Bisa main judi Ya itu Sudah bisa main judi Karena Minimal depo tuh 10 ribu sekarang Tapi kan semua harus transfer ya mas Berarti kan dia harus punya Antara bank Atau mungkin e-wallet Jaman sekarang ya Betul Betul Bisa ya Anak-anak di bawah umur masih bisa 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 Itu bisa Biasanya tuh Kalau mereka tuh Kalau Kalau dulu ya Kalau dulu kan Kayak e-wallet itu Gak perlu pakai KTP ya Tapi ada limit transaksi gitu kan Ya benar Paling Berapa juta Kalau gak premium Tapi kalau premium kan bisa sampai puluhan juta Tapi Untuk sekarang Gak tau ya peraturannya gimana Itu Sekarang sih kayaknya gak bisa mas Gak bisa ya Iya udah harus ada KTP Paling ya mungkin mereka tuh Antara beli e-walletnya Atau Nembak punya orang tua KTPnya tuh Biasanya ya Untuk main judi ya Berarti umur Bisa jadi di bawah 20 tahun Udah main judi ya mas Udah Banyak 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 anak SMA tuh Jadi mas akhirnya berangkat dari keresahan itu Keresahan itu Akhirnya memilih untuk membuat web atau apa mas Nah kalau saya tuh gini ceritanya kak Jadi dulu itu Saya Sangking penasarannya Saya kan ada relasi saya tuh Teman saya yang Sama lah backgroundnya IT Nah ada kenalan di Pembuat web hitam tuh Pembuat web hitam Web hitam Web hitam tuh antara lain Jodh online Terus Apa namanya Live-live Bugil Web-web porno Yang kayak gitulah Pembuat hitam tuh Jadi ilegal lah Nah disitu saya cari-cari Dapat relasinya Ada Dengan sengaja berarti mas ya Dengan sengaja Karena saya penasaran Gimana sih ini sistem kerjanya gitu Saya pelajarin Oh begini caranya Nah tahu dari temen itu belum bikin dulu tuh Saya pelajarin dulu manajemennya Manajemennya pelajarin dulu Ikut-ikut ke temen nih Manajemennya itu berarti mas cari Maksudnya orang-orang yang kerja disana Atau sistem cara mainnya atau apa Karena kan support IT mereka Apa Kayak Kadang datang kesana untuk maintenance tuh Ke kantornya Saya ikut tuh Jadi mas ikut-ikut Boleh ya gampang gak mas Sebenernya sih Kalau yang saya datangin ya Gampang aja sih sebenernya Saya penasaran maksudnya kayak Pas kan ada office Ada gedungnya berarti kan Pasti ada Apakah dijaga sedemikian rupa Ada banyak satpam Ada banyak security Kalau itu sih lebih Enggak ya Karena kalau gitu terlalu mencolok Oh betul juga ya Jadi kayak formal Kayak terlalu formal Biasanya kayak tinggal masuk-masuk aja sih Paling dikunci gitu Paling nelfon yang di dalam gitu Ini bukain mau ke dalam Biasanya diruko gitu berarti Ya biasanya kayak roko-roko gitu lah Tempat-tempat tidak mencolok ya Betul Pelangnya apa mas biasanya mas? Pelangnya apa? Enggak pelang bohong kan Tiba-tiba Enggak pelangnya tuh biasanya Dikontrakan tuh Ada bener serius Dikontrakan tapi di dalam Dikontrakan tapi ada Serius Coba nanti cari ya Coba ya berarti sekarang Kalau kita ngeliat Ada banyak roko dikontrakan Mungkin kita bisa Ya Mungkin bisa curiga Bisa Curiga ya Enggak juga boleh gitu kan Cuman gak semua gitu kan Ya gitu Ajar mas Terus akhirnya Habis gitu Belajar Dari situ Oh jadi begini Sistem kerja mereka tuh begini Kayak apa namanya Proses dari awal Member depo Sampai mereka main gitu ya Sampai misalkan Kalau dikasih menang Ya withdraw Kalau gak dikasih menang Ya rungkat gitu Kalah kan Habis gitu Aku tahu Coba Saya ngomong ke Apa teman saya ini Kalau saya Bikinin saya gimana Saya pengen Apa? Saya pengen Coba kulik Kulik gitu kan Saya pengen kulik Coba Boleh lah Bikinin lah gitu kan Dengan uangnya saya punya gitu Pribadi Saya pun ya Tujuannya Awalnya enggak Enggak nyangka mau edukasi Gitu kan Awalnya apa mas? Ya awalnya pengen Pengen duitnya balik Pengen duitnya balik juga Wah kalau duitnya balik mbak Sudah ikhlas ya mas? Sudah ikhlas Susah Susah itu kalau duitnya balik Nah Habis gitu Apa namanya Saya kulik Ternyata Ya saya juga baru tahu Apa namanya Selama ini dibodohi lah gitu kan Sama slot Ada orang Di balik Apa? Permainan ini ada yang ngatur gitu kan Udah lah Habis gitu saya Kepikiran tuh kayak Ngelihat Apa? Konten orang kan Yang nyadarin orang main slot tuh Enggak ada Belum ada yang apa Di Youtube tuh yang bongkar Real langsung Settingan slotnya tuh belum ada Disitulah kepikiran saya Bikin konten Tapi emang mudah mas Maksudnya kan berarti mas Mas masuk ke dark web Dan maksudnya walaupun dari temen ya Tapi emang mengakses dark web itu Semudah itu? Enggak bukan di dark web kak Jadi Itu beda lagi? Beda lagi Kalau Kira sih bukan di dark web Cuman komunitas aja sih sebenarnya Di dalam komunitas tuh kayak Perkumpulan lah Web-web hitam gitu Bukan dark web Bukan dark webnya ya Jadi sebutannya web hitam tuh Untuk web-web ilegal gitu Tapi kalau ngaksesnya Kalau misalnya kayak mas sendiri Aksesnya itu pake Apa dulunya? Akses ke mana tuh? Ke web hitamnya itu Ya kalau Pake Enggak lewat temen Biasa Oh bisa ya kayak gitu ternyata ya Karena saya baru tau mas ternyata Maksudnya hal-hal kotor yang kayak gitu Yang tidak legal Ternyata bisa dengan gampang diakses Bisa Cuman kita harus Emang ada kenalannya gitu Gak kita pengen Dan kita pun kalau mau cari susah kak Kalau gak ada kenalan susah Oh iya Susah Berarti mas Karena mas bisa Mungkin aku kalau misalnya punya kenalan juga Bisa jadi aku jadi provider Dan bikin web untuk judul juga dong? Bisa Bisa Sangat bisa Tapi mungkin harus ada bandar lah ya Maksudnya kayak Biar ada modalnya Yang memodali Betul Jadi Sebenarnya kayak Usaha Bisnis judul nanti Kayak franchise kak Bisa bercabang-cabang lah Misalkan Contoh ya Ini contoh Saya jadi bandar misalkan Misalkan Kakak mau jadi bandar enggak? Bisa dibawa saya gitu kan Nanti Kakak sediakan uang berapa Segini Nanti saya kasih peralatannya Misalkan kan Kayak paket usaha lah gitu Iya Kayak kakak bayar ke saya berapa Ini nanti sediakan Segini-gini ini Nanti tinggal store ke saya berapa gitu Perbulan Maksudnya bisa bercabang Bisa Makin menjamur Sekarang kalau Kalau yang sekarang ini Makin gimana mas Ngerati? Wah makin banyak Sekarang itu jadi Mungkin yang Mungkin enggak tahu tercatat apa enggak ya Yang setahusnya itu ada puluhan ribu Puluhan ribu website Website yang bisa diakses semua itu ya Bisa diakses Yang ditawarin berarti yang kayak Slot Macem-macem Ya itu Slot sama live casino pun ada Kayak bola Ada live casino Macem-macem Togel Poker Model juga ya Untuk bikin kayak gitu ya mas Model juga Makanya ini nih Stigma masyarakat Yang melekat Mereka cari duit tuh Si masyarakat ini cari duit kan Main judul Orang bandera aja cari duit Sama mereka Gimana mau Dikasih duit gitu kan Cuma-cuma kan ya Sebenarnya mindsetnya tuh jelas ya mas Maksudnya gak mungkin Tapi Emang karena psikologi tadi Akhirnya jatoh lagi Jatoh lagi Di dalam perjudulannya Tapi mas Si live casino itu tadi Itu mereka Gimana Maksudnya apakah Mereka memang beneran bikin itu Tapi dimana Di Jakarta Nah kalau live casino itu Sebutan kayak Casino Tapi daring online lah gitu Iya Biasanya mereka Ininya di luar negeri Apa namanya Kan live casino itu kayak gini Kayak ini kamera gitu kan Ya Kayak si Apa Bandarnya itu Tergantung permainan sih Kayak ada dadu Dadu tuh Kayak dadu dikocok Nanti kita pasang apa Cara live Cara live Itu biasa di luar negeri dia Karena kan yang punya lisensi casino resmi itu luar negeri Iya disini gak ada ya Dulu kayaknya sempet Pas jamannya gubernur Iya Pak Lisa Dikin ya Pak Lisa Dikin ya Tapi sekarang udah gak lagi Udah gak lagi dulu Terus akhirnya kalau misalnya kita masuk nih mas Kan berarti Main slot Berarti kita Ngedepo Ngedepo itu berarti kayak ngasih duit Nyetor duit Iya Semakin besar duit yang kita Apa namanya Depo Semakin banyak yang bisa kita mainkan atau apa Jadi kalau semakin besar dan kecil itu relatif sih Kak Tergantung kemampuan si pemainnya itu Biasanya tuh Kalau bandar ya Ngelihatnya Mereka tuh Kalau kita depo gede tuh malah sasaran empuk Dia pasti dibantai Biasanya ya Malah mereka tuh melihara yang kecil-kecil tuh Yang depo seratus, dua ratus Tapi sering Nah yang gede ini Buat nutup kemenangan yang kecil-kecil nih Paham gak Kak? Iya iya ngerti-ngerti Subsidi silang lah gitu Iya 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 Jadi make sense ya mas Kenapa akhirnya Maksudnya kan banyak banget judul itu Merugikan orang-orang yang mungkin Yang depo-depo kecil Maksudnya orang depo kecil kan biasanya Yang apa ya Maksudnya yang kurang mampu Kurang mampu ya Tapi malah main judul gitu ya mas Maksudnya yang menyedihkan juga ya Fakta-fakta kayak gitu Terus akhirnya mas bikin web ini Terus bisa kita akses Atau mas hanya mau edukasi aja Untuk bagiin ke orang Bisa Sebenernya bisa Semua orang bisa akses website ya Cuman kan Apa namanya Website tuh khusus untuk edukasi Tidak dibisniskan ya Tidak dibisniskan Kalau gitu ya saya ditangkap Makanya saya bikin web ini Saya khususkan untuk edukasi aja Kayak edukasi tuh kayak Ini loh settingannya Ini loh begini tampilannya Banner mainin kalian tuh gini gitu Jadi gak apa ya Saya operasionalin Gak apa ya maksudnya Gak dikomersilkan lah Untuk umum gitu Cuman saya tutorin gitu Untuk masyarakat Tapi akhirnya Maksudnya akhirnya memilih untuk Yaudah deh Gue edukasiin aja orang-orang gitu Kenapa mas emang Semenderita itu dulu pas Ya banyak sih ya Mas hilangnya Faktornya ya Jadi pertama itu juga ya kak Kayak saya sakit hati banget kan Udah Pastilah Ilang segitu Ya gimana caranya untuk Apa ya pikiran saya itu Orang lain gak terjerumus lagi gitu kan Ke lubang yang sama Dan juga Sekarang kan fenomena judi online Udah terlalu ngeri ya Kayak Banyak yang bunuh diri gitu kan Iya banyak Bakar orang Bakar suami Bakar suami itu yang Aparat juga tuh kan Iya benar Sampai bakar suami kan itu Sebenernya kayak Udah parah sih Parah banget sih mas Tapi mas lucunya adalah Kadang tuh Kita bikin kayak gini Yang di Maksudnya targetnya Sasarannya itu Malah sebenernya bukan orang-orang yang Main judul tau mas Tapi orang-orang yang belum Oh yang belum ya Iya Tapi menurutku tetep oke Karena akhirnya kita bisa ngasih tau ya Maksudnya jangan pernah Coba-coba Nah betul itu Jadi Saya pun di Khususnya youtube saya Yang sering edukasi itu Jadi yang Belum Terjerumus Ya semoga lihat video ini Jangan gitu kan Karena udah tau Tapi yang udah terjerumus Ya segera berhenti gitu Karena Itu tadi Bandar itu Ibaratkan dewa lah Kalau di Bisa ngatur Menang kalahnya ya gitu Kapan Kayak gitu Aku kepo deh mas Maksudnya website-nya bisa membuktikan Apa gitu nanti Nah nanti Yang menarik disini Websitenya tuh Khususnya game slot ya Karena kan saya fokus di slot Slot apa Bisa membuktikan settingan kemenangan lah Kemenangan dan kekalahan si pemain itu Saya bisa tunjukkan Maksudnya Di sisi bandarnya saya settingnya gimana Saya tunjukin Di sisi pemainnya Nanti dapatnya Apa Dapat si Namanya itu ada spin bonus Scatter namanya itu Dapatnya berapa Nominalnya berapa itu persis Yang kita setting Nanti kita lihat ya mas Nanti kita Coba praktekan Terus kita kasih lihat orang Supaya orang makin Ngeh ya mas Bahwa emang itu Permainan psikologisnya aja Sebenarnya ya Betul Kalau kasarnya pembodohan lah Pembodohan benar mas Tapi entah kenapa Makin banyak aja Apakah menurut mas Tapi apakah karena Kan ini Sudah berita lama ya Sudah dari dulu ada Tapi tetap susah banget dihilangin Apakah bikinannya emang kencang Atau apa mas Itu sih Kalau saya Hanya bisa sedikit komen ya Kayak Ya Apa ya Ya gak terlalu berani juga Saya lah komen kalau itu ya Ya sebenarnya sih Kalau sekarang ya Pemerintah Katanya fokus Katanya ya Fokus untuk memberantas judul Sampai-sampai dibentuk Satgas judi online Satgas judi online Satuan tugas judi online Untuk memberantas Ya itu tadi Judi online Tapi yang Jadi kenalannya Judul online ini kan sekarang Banyak beroperasi di luar negeri Tapi target pacarnya Indonesia Iya Tapi yang di luar negeri itu Orang-orang Indonesia juga Indo juga Iya Adminnya orang Indo Iya Adminnya orang Indo Bosnya orang Indo Tapi mereka Ofisnya disana Staynya Kayak kantornya lah Contoh lah kita sebutin Kampoja gitu Tapi mas Kalau si judul ini Aku kayak penasaran juga sih Apakah Dia emang banyakan di Jakarta Atau emang di seluruh Indonesia Ada aja gitu orang-orangnya Karena kayak Tadi kan mas Pemainnya atau gimana nih Bukan pemainnya sih Kayak Emang yang punya ofisnya Oh ofisnya Atau ya orang-orang Judulnya itu sendiri Tapi kalau Sekarang ya Untuk sekarang itu Kebanyakan di luar negeri ya Di Kamboja itu Oh malah di luar negeri ya Cuman Kalau untuk di Indonesia ini Ada Masih ada Pasti ada tuh Cuma mereka pasti Kucing-kucingan sama aparat tuh Jadi kayak Misalkan Saya lah punya situs Misalkan ya ini Di daerah Mana gitu Daerah Contoh lah Bandung misalkan Mereka pindah nih Nanti kemana gitu Ke kota mana Jadi berarti akan pindah-pindah Terus Biar Ya biar gak Biar gak Biar gak Gak lintres ya Biasanya tuh ya Ada pilihan Mereka tuh Pilihan tempatnya Kalau gak apart Apartemen Ruko Atau gak Ya sewa rumah Rumah besar Biasanya tuh Walaupun di Di luar Di operasiinnya Tapi kenapa bisa judul itu Sebesar itu di Indonesia ya Karena sih efek Marketing sih Pemasaran Emang Kenapa mas Emang gimana Cara mereka memasarkan Nah Kalau pemasaran ini kan Kayak contoh lah Misalkan Ini contoh ya Kakak punya Website judul online Mau Kantornya di Amerika pun Target pasarnya Indonesia Kan Orang Indonesia bisa akses Memang web Negara manapun kan Nah tergantung marketingnya Jadi marketingnya ini Biasanya tuh Mereka Awalnya tuh Kayak endorse lah Endorse selebgram tuh Berarti ada banyak influencer Ada banyak selebgram sebenernya ya Banyak sebenernya Explicit gak mas Maksudnya mereka emang Pakai ini gitu gak Atau Mereka di Kalau dulu ya Kalau Kalau Tiga tahun kebelakang tuh Sebenernya terang-terangan Kalau dulu ya Iya Tapi kalau sekarang Gak terlalu Ini lah Agak-agak nyaru dikit lah Kayak Gak terlalu terbuka gitu Kayak Dia Kalau Kakak tau tuh Kayak IG story Biasanya tuh dia Nempelin poster Terus Klik link disini Biasanya gitu tuh Di daerah langsung Di daerah langsung Terus Ada lagi mereka pake Facebook ads Wah banyak juga Facebook ads tuh Ya iklan lah Di Facebook itu Terus Instagram ads Ada juga Terus mereka pake Streamer-streamer YouTube tuh Ada juga Promosi itu semua ya Promosi itu semua Jadi ya Promosinya Imi-iminya kemenangan Tetep kemenangan Kemenangan Ya aku pernah liat tuh Mas Satu tuh Untuk modal usaha Katanya Aneh banget ya Kenapa kita Ngambil modal usaha Dari judul ya Betul Apalagi sekarang nih kak Yang bahayanya itu Temas canggihnya AI Jadi misalkan kakak nih Kita lagi podcast nih Nanti bisa di edit Sama bandar nih Main lah disini Saya settingin menang Oh gitu mas Karena ada Podcastnya sebelumnya ada Di edit sama AI Yang punya mas maksudnya Iya Jadi promosi Padahal kan saya untuk edukasi ya Aslinya Nah itu suaranya kan Bisa sama saya tuh Kalau AI itu Tinggal dirubah aja Kata-katanya kan Bisa itu Tapi pas akhirnya mas Ngeliat hal itu Mas ini gak Kayak takdown Marah atau apa Gak bisa juga Lebih ke Bahaya aja lah Karena mereka lebih kuat Tapi ya gitu ya mas Maksudnya kita udah Maksudnya dengan hal positif Mau edukasi Malah tetap aja Ada yang Tapi kenapa tetap semangat sih mas Untuk Masyarakat Indonesia juga sih Biar Kalau kita Untuk membasmi Gak bisa ya 100% Minimal kita mengurangi aja lah Mengurangi Jadi Mengurangi itu Dalam arti Pasarnya mereka Si bandar ini Biar makin sedikit yang main Ya udah Meskipun masih ada Tapi Pasar mereka jadi sedikit gitu Kalau yang main mas Yang main di judul ini Maksudnya kelas masyarakatnya Apakah Kalau tadi kan Misalnya yang depo-depo 10 ribu Mungkin masyarakat yang kecil Tapi ada gak mas Orang yang main Emang Gede banget berapa Deponya langsung Ratusan juta Oh ada Ada Sampai pengusaha Mungkin pejabat pun ada Pengusaha main Main judul ya mas Pengusaha Pejabat pun mungkin Oknum ya Mungkin ada Oknum pejabat ya Karena kan Jude online ini Gak memandang status sosial Gak memandang usia Gak memandang Pejabatan Kalau udah terjemus Ya udah terjemus Masuk Ya kemarin aja Bahkan ada yang ketahuan Lagi buka Iya katanya gitu ya Lagi rapat katanya Iya lagi rapat Tapi malah buka Tapi katanya candy crush Menurut mas yang udah ngerti Gimana mas Candy crush Gak ada sih candy crush Gak gitu ya Kayak itu yang petir-petir gitu Petir-petir Bener Jadi akhirnya mas bikin Si website ini Tapi akan Ini sustainable gak Maksudnya akan Terus-terusan mas Ada disini Dan terus-terusan untuk Mengedukasi atau apa sih mas Maksudnya kedepannya mas mikirnya Kedepannya tuh saya sebenarnya Kayak ingin Apa ya Ada program Sebenarnya kedepannya itu Saya pengen Ada suatu Gerakan Kayak untuk Rehabilitas Pecanu judi online lah Karena Oh harus direhabilitas Ya Pecanu judi online tuh Tiga kali lebih Canu daripada Narkoba katanya Oh gitu mas Jadi maksudnya Jadi maksudnya Meskipun Apa ya Dia pengen berhenti Tapi selama dia masih pegang uang Pasti itu main Gak bisa ya Gak susah banget berhentinya Betul Makanya nanti Mungkin kedepannya Saya Pengen bikin program Yaitu Rehabilitas judol Untuk Pecanu-Pecanu judol itu Nanti mungkin saya buatkan materi Programnya gimana Gitu kan Karena saya pun berangkat dari Pemain juga dulu Merasakan juga Ya Gitu Bagaimana metodenya sampai Saya berhenti Ya nanti mungkin saya terapkan Ke teman-teman yang membutuhkan Gitu Tapi kan mas berarti Komunitasnya atau teman-temannya Juga berarti banyak yang judol ya Ya kalau dulu circle-nya Ada Kalau yang sekarang Akhirnya maksudnya mas bikin website ini Malah saya sadirin semua Saya liatin gitu Ya Alhamdulillah mereka Bisa 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 Maksudnya bisa tidak kecanduan lagi Ya karena Mereka Gimana ya Selama ini kan belum ada yang Bisa yang bongkar ya Katanya slot itu settingan Ah itu yang bohong Tetap terenung hoki katanya Ya Saya liatin langsung depan matanya Ya Alhamdulillah sampai sekarang Dia gak main lagi Karena saya pun Kayak teman-teman gitu Nih lihat nih settingan Saya setting gitu kan Jadi selama ini kamu main itu Ya gini dibodoh-bodohin gitu kan Kasarnya gitu Bener Jadi sedikitnya Ya terbuka lah gitu Mereka tuh tau gitu Meskipun dia Mau main lagi Ya silahkan itu uang-uang mereka kok Uang-uang dia kok Kan gitu Kalau mas sendiri Karena udah bikin ini Bikin edukasi Ada gak sih harapan Untuk pemerintah Pengennya apa gitu Dibantuin apa masnya Kalau saya sih Harapan untuk dibantuin Gak ada ya kak Cuman Lebih Lebih Fokus aja sih Berantas Judulnya gitu Sedapanya lebih konsentrasi lagi sih Masalah Judul Tapi menurut mas Kalau misalnya nanti Tiba-tiba ada Ada pemerintah yang seberani Bapak Ali lagi Terus abis itu Akhirnya dilegalkan Mas setuju gak? Dilegalkan kan berarti kan Emang ada sistemnya Ada pajaknya Atau apanya Mas setuju gak? Kok sebenernya sih Saya ya Setuju-setuju aja Cuman Untuk regulasinya Diperketat gitu kak Sama kayak Di luar negeri kak Casino luar negeri itu biasanya Regulasinya tuh Rakyatnya sendiri itu Biasanya dipersulit tuh Tapi kalau turis Silahkan aja masuk Karena menambah devisa mereka kan Karena kan memang Casino tuh emang untuk Entertainment kan Jangan dipakai untuk mencari duit ya Tapi masyarakat plus 6-2 ini Jari duit gitu Buat gandain kan Makanya berarti tadi Regulasinya yang pertamanya Emang diperketat Yang maksudnya dicek dulu Yang mau main Emang dipastikan Emang duitnya tuh Ada gitu ya mas Buat duit untuk makannya dipakai ya Terus juga Diperketat Untuk kita sendiri ya Kalau misalnya ada Casino Sama ini ya mas Karena kan mas bilang Banyak yang di luar negeri ya Mungkin bisa diperketat juga Di sistem Apa ya Aku sih ngebayanginnya Imigrasi mungkin ya Kayak kalau datang ke sini Apakah mereka datang ke sini Mereka tuh Lebih pintar sih kak Kayak Oh gitu Pemerintah tuh kayak Udah ngawasin Orang-orang datang dari Kamboja Misalkan kan Kebanyakan disana Nah mereka tuh Kayak Udah pintar aja gitu Mereka rutenya gak Langsung ke Indo Kalau dari Kamboja Wah aku pernah denger lagi nih Aku pernah denger ya Jadi misalkan dari Kambo nih Terbang dulu ke Thailand Misalkan ya Terbang lagi ke Malai Malai ke Indo Udah Jadi biar gak direct ya Jadi gak dicurigain Gak dicurigain Gitu Ya sama yang mau dari Indo ke Kambo gitu dulu Dari Indo ke Malai dulu Mau terlagi kemana Kemana sampai ke Kambo Ya itu ya Bikin susah sih Kasian ya Kalau misalnya Emang beneran mau Main Kamboja Mau liburan jadi Dicurigain ya Tapi takut gak mas Kayak gini kan Mas Kalau saya sih Enggak sih kak Ada pernah dapet ancaman tapi Ambilah belum Belum Misalkan gini kak ya Kalau saya ini kan Mempungkar Fakta ya Terus edukasi ke masyarakat juga Kalau ada yang ngancam Terus saya ada yang Apa ya Kayak Nakut-nakutin Ya misalkan Sampai fisik lah ya Berarti ini negara gak Baik-baik aja gitu kan Berarti Memang Gimana pemerintah gitu kan Aparat gitu Kalau saya sih mikirnya gitu sih Kayak Ah ngapain kok Emang dia berani gitu kan Disini Kalau berani ya Silahkan gitu Kalau misalnya Kayak kemarin kan Mas akhirnya Rugi banyak Ada gak cara yang mungkin Yang unik atau mungkin Yang mas lakuin Saking mas Depresinya gitu Atau mungkin mas Ngubungin website-nya Atau karena mas ngerti website-nya Mas nge-crack Websitenya gitu Oh dulu waktu Kalah Iya pas kalah Kalau lu sih semuanya Ada sih Pengalaman unik sih Jadi dulu tuh Saya kalah lah Disitu-situ kan Lumayan banyak tuh Disitu-situ tuh Jadi Saya terakhir main Main Terus dibayar Sama si situs itu Nah Dibayar itu Salahnya tuh Pakai rekening asli dia Nah Pakai rekening asli Namanya pun Nama asli lah gitu kan Ternyata Setelah saya selidiki Si rekening itu Ternyata Rekening itu adalah Karyawan disitu gitu Yang kerja disitu Sampai saya teror tuh Sekaryawannya tuh Saya teror Oh mas yang teror Saya teror Saya teror Sampai Apa namanya Dapat akhirnya orangnya Dapat orangnya Nggak udah di teror nih Udah dapet Orangnya udah dapet Saya teror Sampai Infonya itu Yang sampai ke telinga saya tuh Nggak mau pulang ke rumah Orangnya takut katanya Sampai takut ya Sampai nggak mau pulang ke rumah Sampai nggak mau masuk kerja katanya Ya ampun Itu jadi Mas neronya apa? Yang penting duitnya dibalikin gitu Iya yang penting ya Saya pun nggak minta balikin semua Itu Pikiran-pikiran Penjudi dulu ya Kayak saya Pokoknya Pengen balik aja duit kan Meskipun nggak semuanya Setengahnya gitu kan Nah dari situ Tuntutan saya Minta balik Kalau nggak salah Kalau kita siap minta 50 50 juta 50 juta Habis itu Nggak bisa katanya kan Ah yaudahlah Nggak saya kejar lagi gitu orangnya Ikhlas lah ya jadinya Ikhlas Jadi Gitulah ceritanya gitu Sampai Dapet orang Si situsnya gitu Di Indo Di Indonesia Cuman mungkin sekarang udah nggak ada Kayaknya ya Oke mas Kan dari tadi kita udah ngomongin website-nya Betul Tapi kita harus tunjukin ke orang Biar orang tahu ini nggak bohong-bohong ya mas Betul biar percaya lah Betul Boleh kita tunjukin berarti Boleh Boleh sekali Ini berarti laptop Yang biasa mas pakai Betul yang biasa saya pakai Untuk edukasi Kayak nunjukin settingannya lah Settingan slot gitu Mau di setting sekarang dulu apa Oh tapi Harus ada orangnya ya mas Betul Nah karena saya nggak main Kita panggil orang yang ada disini juga ya mas Boleh Ayo mas boleh masuk in frame Mas saya udah mau Makasih ya mas udah mau Mas main apa dulu mas Dulu ada di Dulu apa sekarang Dulu Dulu itu di Zeus Zeus Princess Terus Mahyo Mahyo gitu ya Banyak juga Betul Coba Berarti sekarang kita coba Gimana mas Enaknya sistemnya Nggak apa-apa Ini kan Bang siapa namanya Bang Alif Bang Alif kan udah masuk game-nya ya Tadi udah masuk game-nya Nah disini di layar Kita bisa lihat Bang Alif ini jadi Kelihatan nih Disini ID-nya Kuntilanak Namanya Terus provider-nya pragmatik Betul ya Bang Alif ya Terus gamenya Lagi mainin game Starlight Kata orang Inches katanya Inches Bener ya Kalau kata orang-orang Inches Seadoanya tuh 95 ribu Betul ya Iya 95 ribu Bisa dicek ya mas Jadi kita Nah jadi kita setting Kasih Namanya skater ya Menang Nanti saya Nentuin sadonya Nah jadi gini Sekarang pencet dulu Pencet dulu Belum menang ya Belum dapet ya Berarti start gamenya ini ya mas Iya lagi main nih Lagi main Lagi main nih Si pemain nih Udah ya Belum dapet ya Nah ini saya setting nih Saya setting Kalau yang kayak tadi Udah keluar gak duitnya mas Udah keluar Udah keluar Oh udah keluar Nah ini saya kasih Skater Kalau pemain-pemain Jodol nih Tahunya Skater Skater itu spin bonus lah Nah Bang Alip nih Bakalan dapet 103.960 perak Ya ingat-ingat 103.960 perak Gakkan lebih Gakkan kurang nih ya Coba Kita mencet ya Oke coba Pencet Langsung dapet tuh Ini lagi main nih Berarti ini ya Nah itu Langsung Berapa mas Belum Nanti dia Biasanya 15 putaran tuh Nanti akhirnya Ada kelihatan sih tuh 15 putaran tuh 15 kali spin 15 kali spin Kayak pemain tau lah Dia Iya makanya saya kok Dulu sih Dulu Dulu Jangan lah Masih ingat tapi ya Masih cara mainnya ya Malah main beneran Nanti pokoknya hasil Akhirnya tuh 103.960 Oh berarti ini adalah keuntungan yang udah didapat ya Tadi 24 Padahal makan dikasih sama bandar Ini tambah 30 Sampai tadi Oh berarti harus sama nih ya Totalnya disini Sampai ya mas ya Itu pertanda bahwa emang bisa diatur Diatur Coba 15 kali nih Coba berapa mas 103.960 Nah bisa dilihat disini di layar 103.960 Cocok ya Cocok Berarti bener ya Betul Betul bahwa emang bisa diatur Dukil Itulah pembuktiannya Bahwa semua permainan slot ya Khususnya bisa diatur Di setting Thank you mas Sudah mau Terima kasih Bang Alip Terima kasih ke mas Sudah menunjukkan Sama-sama kak Semoga tetap bisa mengedukasi ya Amin Mas sangat terima kasih Sudah sharing Mas mungkin satu closing statement deh Supaya orang-orang yang nonton Tidak main judul Untuk masyarakat Ya khususnya Indonesia Kalau Saya pribadi sih Jangan sampai Terjumus ke slot ya Karena Slot ini sebenarnya Penipuan Scam lah Jadi kalian main Deming-deming menang Terus Tahunya sistem ini Mereka yang atur Segala kemenangan Kekalahannya itu Sudah diatur oleh bandar Jadi mau kalian Apa namanya Depok berapapun Uang kalian sebanyak apapun Itu pasti habis Tidak akan ada sisa Yang ada kalian ya berakhir Di tiang gantungan Atau enggak Ya itu Utangnya banyak lah Gitu aja Jadi saran saya Stop lah Saya gak henti-hentinya Di Apa Di podcast manapun Atau di konten Youtube saya tuh Mengedukasi Jangan sampai Terjurumus lah Kalau yang sudah terjurumus Ya kalau bisa stop Gitu Itu aja sih Kak Thank you Mas Angga Sama-sama Kak Stop main judi Seperti kata Mas Angga Jangan pernah dicoba-coba Dan kalau sudah dicoba Berhenti juga ya Mas Terima kasih teman-teman Sudah nonton Silahkan di like Di komen Di subscribe juga Dan kalau ada pertanyaan yang Lebih lanjut kepada Mas Angga Nantinya boleh di komen Kita akan tanyakan Terima kasih banyak Sampai jumpa